Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Rian Rio Di channel saya Channel untuk belajar usama Rian Rio Ya Ya Sahabat-sahabat Di episode yang kedua ini Saya akan bikin prolog bukan sih Enggak nih Enggak prolog Maksudnya prolog terus-terusannya Saya akan Sharing Ada beberapa buku Yang merubah kehidupan saya Itu Semenjak saya kuliah Di Universitas Pendidikan Indonesia Saya kenal Beberapa buku Yang saya baca Dan Merubah banyak Makanan Hidup saya Memang Ini bukan buku serius Awalnya Saya banyak dibuat Berubah pikiran saya Dengan buku-buku fiksi Tapi bukan Bukan buku-buku fiksi Bukan buku-buku fiksi yang keren Yaitu buku-buku novel Dari Para penulis yang hebat Ada Ini ada tujuh buku Dari empat Penulis yang hebat Dalam dan luar negeri Tentu tidak kusing lagi Kalau liatin Cover-cover buku ini Ya ini Karya-karyanya Kang Abi Itu tau Kang Bapak Biasanya dipanggilnya Kang Abi Yaitu Habibur Rahman Kelsiraji Ini Kemudian Ini ada lagi Masker Pangi Ya pasti tau ya Ada hilang Terus Ini Asma Adi ya Dan Yang ini Yang luar Yaitu Otocan Otocan Oke Tetsuko Kuroyanegi Jepang Mungkin tidak bisa bahas semuanya Cuma Sedikit aja Kenapa Menjadi Membuat Saya banyak Berubah Semenjak baca buku-buku ini Tonoka novel ini Mungkin Kalau yang Kang Abi Saya bahasnya Yang pertama aja Ya Novel Agak Cinta Novel pertama Sekaligus Buku pertama Yang saya tamatkan Full Dan Yang membuat Saya nangis Coba Kok nangis Gak Gak apa-apa sih ya Karena membuat Saya banyak Berpikir Banyak Ngerenung Ini Waktu Saya Baru Tingkat Dua Dulu Temen saya Minyemin Saya bisa beli bukunya Setelah saya Kerja Dulu Kalau untuk beli buku tebal Di luar buku kuliah Ya harus Ya harus Kabung bulu Ya 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 Cinta Ini Novella fenomenal Karangan Kang Abik Yang luar biasa Membuat saya Banyak Pernung Bagaimana Menjadi Seorang Yang Mencintai Tuhannya Mencintai Robnya Beribadah dengan Baik Bahkan Meninspirasi Saya Untuk Mencari Biasiswa Dulu Sempat Dulu kan Saya D2 Sempat Saya Berpikir Untuk Tidak Melanjutkan Ke S.H.Jana Tapi Saya Sempat Berpikir Untuk Setelah D2 Saya Berhenti Saya Kuliah Lagi Ke Jurusan Bersarab Dan Sempat Berpikir Untuk Bercerita Ingin Mesir Sampai Segitunya Yang Pengaruhi Ini Karena Sosok Fahri Itu Luar Biasa Sosok Yang Di Tokoh Utamanya Menginspirasi Sekali Soleh Terus Pinter Dan Luar Biasa Inspirasi Selain Di No Pekalbi Itu Ada Budanya Pesunata Alpatra Mudah Kita Bisa Bahas Nanti Di Episode Selanjutnya Dan Keraja Kom Yang Yang Lagi Itu Ketika Cinta Selanjutnya Yaitu Maskap Langit Di Novel Luar Biasa Untuk Bagaimana Mencapai Cita-cita Setelah Ini Sedikit Melangit Sekali Novelnya Kami Melangit Sekali Kemudian Tapi Ini Islami Banget Bagus Sekali Kemudian Novel Selanjutnya Yaitu Yang Membuat Saya Sedikit Membumi Yaitu Novel Maskar Rokalangi Ketika Saya Berpikir Saya Bisa Gak Lain Cepat Saya Bukan Lulusan Satren Kemudian Saya Bersanap Jadi Saya Batik Setir Tetap Jadi Jurusan Saya Di Pedagogi Di Sudi PGSD Tetapi Saya Tetap Ingin Lanjutin S1 S2 Keluar Negeri Ini Yang Membuat Latara Belakang Saya Mencari Beasiswa Akhirnya Walaupun Saya Tidak Sampai Keluar Negeri Tapi Saya Dapat Beasiswa Dalam Negeri Di KS2 Menurutan Nanti Di vlog Selanjutnya Saya akan Bahas Cerita Saya Dapat Beasiswa Dari Kementerian 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 Ini Luar Biasa Karena Ada Hilanta Dan Pakohi Ical Bagaimana Perjuangannya Ada Orang Kampung Bisa Dapat Beasiswa Ke Pulau Jawa Dari Sumatera Kemudian Dapat Beasiswa Keluar Negeri Bagaimana Perjuangan Ibu Muslimah Jadi Menjurasi Saya Menjadi Guru Yang Baik Dan Dulu Pernah Ceritanya Beli Buku Ini Saya Udah Ajar Ajar Pertama Mengajar Di SD Menghonor Dukasi Dan Dikatakan Sama Kepala Sekolah Saya Saya Ngeajarnya Anak Anak Spesial Anak Anak Bukan ABK Tapi Luar Biasa Berbeda Dengan Yang lainnya Dan 10 Orang Dan Itu Luar Biasa Saya Baca Buku Ini Saya Ngalamin Juga Ngeajar Anak Cuma 10 Orang Dan Anak Anak Luar Biasa Dari Dulu Saya Pernah Ajar Bekasi Bekasi Itu Anak Anak Cuma 10 Orang Kenapa Karena Pada Saat Itu Katanya Sekolah Lagi Di Renault Banyak Yang Pindah Sehingga Cuma 10 Sampai Kelas Saat Itu Saya Nganjar Kelas 5 Jadi Ruangan Gua Cuma 10 Orang Anak Luar Biasa Dan Itu Dari Tunaan Aceh Tunaan Dari Medan Madura Jawa Sunda Dan Sebagainya Luar Biasa Setelah Banget Dan OVL Ini Menghasilkan Saya Untuk Mengerai Cita Saya Lanjutkan Lanjutkan Ke Jenjang Sarjana Dan Sedua Bahkan Mudah-mudahan Saya Bisa Kedokter Al Amin Dan Ini Cocok Dibaca Buat Para Guru Para Siswa Untuk Mengajar Cita Satanya Untuk Lebih Memotivasi Agar Bisa Semangat Belajar Toko Utamanya Selain Ikal Lintang Itu Luar Biasa Orang Jenius Tapi Terbentur Dengan Keuangan Keluarganya Sehingga Kutus Sekolah Sehingga Memotivasi Ikal Untuk Lebih Lebih Baik Lagi Untuk Utamanya Dan Ini Memotivasi Kita Untuk Terus Sekolah Apalagi Yang mempunyai Keadaan Ekonomi Yang Cukup Ya Atau Berlebih Mengajar Cita-cita Itu Bukan Untuk Mengajar Cari Pekerjaan Tapi Untuk Ilmu Kalau Dalam Agama Untuk Ibadah Dan Untuk Lebih Baik Lagi Kedupan Kita Ya Novel Selanjutnya Yang Meninspirasi Saya Yaitu Novel Asmanadiyah Ini Menyatu Sekali Novel Asmanadiyah Mungkin Agak Kurang Terkenal Dengan Novel Yang Belum Divilamkan Dan Saya Berhubung Nih Kalau Mbak Asmanadiyah Nonton Video Ini Dan Novel Ini Cinta Dita Sejadah Ini Bisa Divilamkan Karena Ini Menyentuh Sekali Bagaimana Ini Fenomena Sosial Terjadi Di Indonesia Seperti Ini Penasaran Selanjutnya 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 Koto Can Wah Luar Biasa Novel Luar Biasa Yang Merubah Saya Baca Dan Pinjem Sama Teman Saya Dulu Saya Beli Buku Sendiri Dulu Waktu Kuliah Beli Buku Kayak Ini Pinjem Banyak Ya Dari Pustakaan Dari Teman Yang Minjemkan Bukunya Yang Kalau Sekarang Mungkin Endorse Buku Gitu Ya Ini Bunya Biasa Yang Waktu Saya Dulu PPKL Praktek Labanan Ajar Di B2D2 BSD Saya Waktu Itu Sebelum Tugas Akhir Ada Praktek Ya Dan Ini Novel Luar Biasa Koto Chan Ini Novel Dari Penajemahan Dari Penajemahan Dari Penajemahan Dari Cerik Di Jendela Ini Memang Inspirasi Para Guru Jepang Juga Karena Ini Luar Biasa Out Of The Box Dan Ini Novel Ini Sangat Inspirasi Karena Memandang Pesta Didik Atau Murid Murid Kita Itu Kalau Ada Anak Yang Beda Nakal Atau Agak Kurang Itu Bukan Karena Dia Sendiri Dan Bukan Berarti Dia Memang Benar Nakal Tapi Ada Sesuatu Dibalik Itu Dan Juga Anak Anak Itu Bagaimana Anak Anak Punya Jiwa Ingat Tahunya Luar Besar Jangan Dibunuh Tapi Diarahkan Novel Ini Luar Biasa Bagaimana Mencapakan Atmosfer Sekolah Yang Luar Biasa Ramah Anak Ini Novel Luar Biasa Layak Bapak Ibu Guru Di Seluruh Santai Untuk Baca Novel Ini Walaupun Tidak Semuanya Bisa Dita Pertekan Karena Budaya Kita Beda Tapi Ada Nilai Yang Universal Yang Bisa Kita Sampaikan Kita Serap Di Novel Ini Saya Sarangkan Untuk Baca Bapak Ibu Guru Kemudian Ya Gitu Yang Tadi Ini Nanti Bahas Nanti Dan Detailnya Nanti Juga Kita Bahas Ini Novel Alhamdulillah Ini Novel Semuanya Saya Baca Tamat Mungkin Ini Toto Can Saya Suka Bacanya Potong Potong Maaf Tapi Yang Ini Saya Baca Tamat Dalam Negeri Ini Dan Luar Biasa Menginspirasi Jadi Gak Kalah Sama Novel Is Luar Negeri Luar Biasa Hebat Hebat Bahkan Novel Dua Novel Ini Sudah Terjemahkan Dalam Bahasa Asing Luar Negeri Juga Soap Lagi Dan Semoga Bapak Ibu Guru Dimanapun Itu Bisa Bukan hanya Baca Buku Teks Tapi Baca Juga Buku Buku Lopel Ini Yang Menginspirasi Karena Based on True Story Jadi Bisa Mengambil Hikmatnya Dan Tanpa Kita Digurui Juga Kita Bisa Lebih Menikmati Bacaan Dan Juga Bagi Para Pelajar Juga Bagus Mungkin Untuk SMP Keatas Kalau Asal Pelangi Kalau Ayat Cinta SMA Keatas Kalau Ini Mungkin Untuk SMP Juga Saya Belum Menemu Untuk Yang SD Nanti Ada Novel SD Kita Akan Review Juga Novel Sementara Ini Adalah Vlog Yang Pribadi Bukan Vlog Untuk Mengkaji Dalam Satu Buku Satu Bukunya Nanti Kita Di Vlog Selanjutnya Mengkaji Kita Seperti Yang Kemarin Review Buku Dari Mulai Judul Dan Sebagainya Ini Sebagai Tanda Syukur Saya Kepada Para Penulis Terima Setelah Merubah Jalan Hidup Saya Yang Dulunya Biasalah Anak SMA Anak Kuliah Anak Awal Yang Menyari Masih Menyari Jati Diri Ya Novel Ini Meneguhkan Hidup Saya Kalau Bahasanya Novel Yang Albi Yaitu Pembangun Jiwa Benar-benar Novel Yang Yang Pembangun Jiwa Dan Yang 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 Seperti Ada Hirata Di Teteloginya Saya pun Sudah Baca Semuanya Teteloginya Itu Luar Biasa Membangun Jiwa Dan Kebah saya Itu Novel-Novel Yang Bergisi Jadi Luar Biasa Bisa Kita Ambil Semua Buku Jadi Tidak Mesti Buku Teks Yang Tebal Tebal Dan Non-fiksi Walaupun Saya Sendiri Belum Bisa Nulis Novel Karena Sementara Spesial Saya Nulis Buku Yang Non-fiksi Tapi Saya Punya Cita-cita Ingat Sekali Punya Novel Punya Kumpulan Cerpen Sementara Saya Kemarin-kemarin Saya Nulis Cerpen Pun Dengan Teman-teman Buku Antologi Mudah-mudahan Besar Saya Seperti Para Novelis Luar-ruh Biasa Itu Ada Hirata Asmanadia Aprilewana Siraji El Fridiano Rosa Oh iya Saya pun Saya Menah Baca Juga Cita-cita 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 Buku Buku Lama Juga Belum Saya Dapatkan Ada Novel Novelis Novelis Yang Lain Dan Selesaian Untuk Terus Menjadi Pembelajar Belajar Yang Terus Belajar Walaupun Sudah Lulus Kuliah Walaupun Sudah Jadi Guru Walaupun Sudah Setinggi Apapun Mencari Ilmu Ya Baik Dalam Baik Langsung Yang Formal Walaupun Yang Formal Ya Sementara Itu Yang Bisa Saya Sharing Itulah Mudah-mudahan Vlog ini Manfaat Dan Menjadi Renasi Dan Saya Nggak Dibayarin Sama Semuanya Penerbit Maupun Dari Penulis Penulis Jadi Saya Ini Terus Syukur Saya Pada Penulis Yang Membagikan Umum Ya Terlepas Itu Nanti Ada Yang Baca Ada Yang Beli Ya Itu Silahkan Aja Jelas Sasa Aja Setelah Yang Nonton Ini Saja Yang Bisa Saya Sharingkan Untuk Di Episode Kedua Kali Ini Tentang My Project Literasi Atau Literasi Project Literasi Pribadi Saya Kita Akan Bahas Lagi Buku Buku Yang Lain Di Lain Kesempatan Terima Kasih Atas Perhatian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Bye